Rahasia petiwasiat jilid 14. Sabar dulu, tunggu lagi sebentar, ujar Long Jiok. Hei, engkau ini bagaimana Long Jiok tanya Lehwi, tampaknya kurang senang. Aku kenapa ujar Long Jiok? Engkau seperti, seperti sudah berubah, kata Lehwi. Berubah bagaimana ucap Long Jiok dengan tertawa. Ah, sudahlah, jangan omong kosong, masa aku bisa berubah tampaknya engkau sama sekali tidak lagi memerhatikan keamanan perkampungan kita ini, bukankah itu menandakan engkau sudah berubah ujar Lehwi? Long Jiok tersenyum hambar, kita tidak lebih cuma perempuan yang dibuat permainan wikityu saja, urusan keamanan Liong Cho An Cheng bukanlah tugas kita, buat apa kita mesti ikut maju untuk mengantar nyawa belaka sarang yang tumpah tidak ada telur yang selamat. Bila ketujuh jago pengawal itu tamat riwayatnya, apakah kita dapat menyelamatkan diri ujar Lehwi? Dapat, kata Long Jiok. Maksud tujuan Kim Kong Taesu dan Koh Ting Tojin itu jelas cuma urusan kotak pusaka saja dan takkan sembarangan membunuh orang. Dalam pada itu Lehwi melihat Chiang Su Leong bertiga sudah mulai kebuakan tercecar oleh Kim Kong Taesu, ia tambah khawatir, katanya dengan mendongkol, Sudahlah, jika engkau tidak mau maju, biarlah ku bantu mereka, sembari bicara ia terus hendak menerjang ke sana. Tapi Long Jiok keburu menariknya, katanya dengan tertawa, eh, sabar dulu, apa susahnya jika ingin menyelamatkan mereka, apakah tamu tanya Lehwi melengat. Begini, lihat saja caraku, kata Long Jiok dengan tertawa. Lalu ia gandeng Lehwi dan melangkah ke sana dengan gaya berlenggang, serunya merdu, eh, harap Taesu ini suka berhenti dulu, dengarkan perkataanku benar juga. Kim Kong Taesu lantas berhenti menyerang, tanyanya dengan tertawa, ada petunjuk apa, Li Si Chu? Long Jiok tertawa manis, katanya, perbolahkan ku perkenalkan diri dulu, namaku Long Jiok, perempuannya Li Chang Chu, haha, Li Ki Tiw memiliki perempuan secantik dirimu, sungguh beruntung sekali dia, ujar Kim Kong Taesu dengan tertawa. Kedatangan Taesu berdua ingin bertemu dengan Li Chang Chu, bukan tanya Long Jiok. Betul, Kim Kong Taesu mengangguk. Tapi sayang, dia memang benar tidak berada di dalam kampung, kata Long Jiok. Apa betul Kim Kong Taesu menegas dengan tertawa, tampaknya kurang percaya. Kukira Taesu berdua perlu lebih mengenal pribadi Li Chang Chu, ujar Long Jiok. Beliau sama sekali bukanlah tokoh yang suka semibunyi kepala kelihatan ekor, bila mana dia berada di rumah, mana mungkin dia mengizinkan kalian berbuat sesukamu, betul tidak, hahaha, betul juga ucapanmu, seru Kim Kong dengan tergelak. Jika dia berada di rumah, saat ini kukira dia sudah keluar, nah, makanya kubilang dia memang betul tidak di rumah, sejak pagi tadi dia keluar melalui pintu belakang, kata Long Jiok. Pergi sendirian Kim Kong Taesu menegas. Tidak, dia pergi dengan membawa hiatpit siya yucai, tutur Long Jiok. Semalam Hwi Diok Koan sudah kena dikerjai, Hwi. Cheng Chu telah memaksa dia mengaku tempat penyimpanan kotak pusaka dan pagi tadi lantas membawanya berangkat untuk mengambil kotak, dirodok. Betulkan dugaanku teriak Song Goan Po. Sudah jelas orang siwi itu berniat jahat, tapi kalian kawanan budak piaraan biang anjing ini masih juga menyangkal tutup mulutmu, Song Goan Po bentak Kim Kong Taesu. Sekarang mereka sudah mengaku saudara angkat telah disandra, untuk apa gembar-gembur lagi tampaknya Song Goan Po sangat jari terhadap Kim Kong Taesu, seketika ia tidak berani bersuara lagi. Lalu Kim Kong Taesu berpaling dan tanya Long Jiok, lantas, menurut pengakuan Hwi Giok Koan, di mana ada menyembunyikan kotak itu Chong Beng Tu, tutur Long Jiok. Apa betul Kim Kong Taesu menegas dengan tersenyum? Mungkin dusta, kata Long Jiok. Sebab pada waktu Wicheng Chu mengompes Hwi Giok Koan tidak disaksikan oleh orang ketiga. Waktu ku tanya dia pagi tadi juga cuma keterangan demikian saja yang dikatakan padaku, sebab itulah aku pun tidak tahu keterangan ini benar atau dusta, kau anggap dia mendusai mu tanya Kim Kong Taesu. Mungkin saja, tapi bisa jadi juga benar keterangannya, ujar Long Jiok. Jika kalian ingin menemui dia, boleh kalian mencarinya ke Chong Beng Tu, kalau tidak bertemu di sana boleh putar balik lagi ke sini. Kim Kong Taesu memandangnya sejenak dengan tertawa, lalu bertanya lagi, mengapa tanpa ditanya kau beri keterangan sebanyak ini Long Jiok menuding liap Song Giam yang terangkat tinggi oleh Koh Ting Tojin, katanya, demi menolong dia, kau tidak takut akan dijatuhi hukuman oleh Wiki Tiw tanya Kim Kong. Demi menolong orang, tidak dapat ku pikirkan lagi sejauh itu, sahut Long Jiok. Kim Kong Taesu termenung sejenak, lalu berkata kepada Koh Ting, bagaimana menurut pendapat Toheng selama hidupku paling tidak percaya kepada ucapan orang perempuan, kata Koh Ting Tojin dengan tertawa. Cuma sekarang terpaksa ku percaya satu kali, ya, ucapannya juga betul, ujar Kim Kong Taesu. Kita boleh menyusul ke Chong Beng Tu, bila tidak menemukan dia segera kita putar balik ke sini, toh penghuninya dapat lari, rumahnya tetap sukar kabur, Koh Ting Tojin melemparkan liap Song Giam, katanya dengan tertawa, Aha, betul, marilah kita berangkat sekali longcar, langsung ia melayang keluar. Cepat Kim Kong Taesu ikut melayang lewat di atas kepala orang banyak dan menyusul kencang di belakang Koh Ting Tojin menuju keluar pintu. Keruan Song Goan Poke Labakan, cepat ia memburu ke sana sambil berteriak-teriak, tunggu, harap kalian tunggu padaku. Aku pun ikut pergi pantatnya tadi kena diserang oleh Ciyang Suliong sehingga babak belur, untuk berjalan saja sebenarnya sukar, tapi sekarang karena Kim Kong Taesu dan Koh Ting Tojin pergi begitu saja, dengan sendirinya ia tidak berani tertinggal di situ, terpaksa ia mengejar ke sana dengan terincang incut sambil menahan rasa sakit. Pertarungan sengit tadi kini telah berakhir, Ciyang Suliong bernam berdiri melenggong sekian lamanya barulah berusaha membuka hiat suliap Song Giam yang tertutup. Serupa seekor ayam aduan yang telah keok, dengan lemas leh suliap Song Giam berkata, Bederbah, kita benar-benar terjungkal habis-habisan, bila Ceng Cu pulang, care bagaimana kita akan memberi pertanggung jawaban kedua tua bangka tadi adalah tokoh kelas wahid dunia persilatan zaman ini, biarpun Ceng Cu sendiri berada di rumah juga belum tentu mampu melawannya, kata Ciyang Suliong. Apalagi kita telah mengadakan perlawanan mati-matian dan tidak pernah menyerah, ku yakin Ceng Cu pasti takkan menyalahkan kita, liap Song Giam berpaling ke arah Long Giyok, tanyanya, Nona Long Giyok, tadi kau bilang Ceng Cu pergi ke Chong Beng Tu, apakah betul keteranganmu ini dengan sendirinya tidak benar? Jawab Long Giyok dengan tertawa, hamba sendiri tidak tahu Ceng Cu hendak pergi kemana, hamba cuma memberi alasan sekenanya saja, mendadak lehwi menyambung dengan dingin, engkau tidak bicara sekenanya, Ceng Cu kita memang betul pergi ke Chong Beng Tu. Tidak, tidak betul, bantah Long Giyok. Ceng Cu mengatakan padaku, tempat tujuannya adalah Gaut Taisan, tapi Ceng Cu kita memang benar pergi ke Chong Beng Tu, jengk lehwi, sebab Huy Giyok koan mengaku kotak pusakanya disembunyikan di Chong Beng Tu. Oh, apa betul Long Giyok berlagak kaget. Semalam waktu Ceng Cu mengompes Huy Giyok koan memang aku tidak ikut menyaksikan, Ketika ku tanya Ceng Cu pagi tadi, beliau bilang padaku mau pergi ke Gaut Taisan, Hektometer, engkau diam-diam pernah menyusup ke Cui Cikiong dan mencuri dengar pengakuan Huy Giyok koan tersebut, jengk lehwi mendadak. Omong kosong, jawab Long Giyok dengan gusar. Semalam hamba mendapat perintah menemani Santai Hiap, buat apa hamba menyusup ke Cui Cikiong? Pula umpama ku tahu Ceng Cu hendak pergi ke Chong Beng Tu juga tidak nanti ku beritahukan terus terang kepada orang luar, memangnya kau kira aku bersekongkol dengan musuh memang, seru lehwi, kau memang bersekongkol dengan musuh luar. Pagi tadi sebelum Ceng Cu berangkat aku dipesan di luar tahu orang lain agar menaruh perhatian terhadap gerak gerikmu, katanya pikiranmu telah bercabang, sekarang sengaja kau beritahukan kepada musuh tentang jejak perjalanan Ceng Cu, ini membuktikan bahwa kau memang bersekongkol dengan musuh. Nah, liap wei su, hendaknya lekas kau tangkap di aliat siang diam tampak melenggong bingung dan tidak turun tangan. Ayo lekas, teriak lehwi, itulah pesan Ceng Cu, kata beliau bila menemukan sesuatu tanda pengkhianatannya harus segera membekuknya dan akan diputus urusannya bila Ceng Cu pulang. Hektometer, sungguh kebetulan sekali, Ceng Cu juga memberi pesan begitu kepadaku, katanya akhir-akhir ini gerak gerikmu sangat mencurigakan, maka hamba disuruh mengawasi tindak tandukmu, jengek ke Long Giok. Sekarang terbukti kau sengaja mengadu domba, jelas kau memang berniat jahat. Nah, liap wei su, lekas kau bekuk di anga cobelo teriak lehwi dengan wajah pucat. Long Giok mencibir dan berkata, Hektometer, kau sendiri ngacobelo. Tujuanku tadi justru ingin menyelamatkan jiwa liap wei su, maka sengaja sembarangan mengarang sebuah nama tempat untuk menipu Kim Kong dan Koh Ting agar lekas pergi dari sini, tapi hal ini berbalik kau tuduh sebagai bersekongkol dengan musuh luar, jelas maksudmu hendak mengadu domba dan mencari perkara. Hektometer, tampaknya dugaan cengcu memang tidak keliru, kau memang sudah berubah sama sekali saking gemas lehwi mengentak kaki dan berteriak, perempuan bejati yang tidak tahu malu, berani kau putar balik urusan, biar ku cekik mampus dirimu sembarim bicara terus saja ia menubruk maju dan mencakar. Tentu saja Long Giok tidak mau mengalah, tangan kiri menangkis, kontan tangan kanan balas menghantamu ke lawan. Begitulah kedua betina itu lantas saling labrak dengan sengit. Liap Xiong yang bertujuh tidak dapat membedakan sesungguhnya siapa di antara kedua nona itu yang bersekongkol dengan musuh, sebab itulah mereka serba salah untuk membantu salah seorang, mereka sama gelisah dan bingung serta berteriak, berhenti, berhenti semua, bicaralah dengan baik namun Long Giok dan Lehwi anggap tidak mendengar, perkelahian mereka bertambah sengit, keduanya sama ingin membinasakan lawan dengan segera. Dasar perempuan, lambat lawan kera bertempur mereka tidak lagi menurut peraturan jago silat, tapi berubah menjadi perempuan kampungan, keduanya saling jambak rambut dan mencakar muka serta menarik baju. Tidak lama kemudian kedua orang sudah babak belur dengan baju robek dan rambut semrawut, dada terbuka dan paha kelihatan. Xiong Suliong jadi riku sendiri melihat keadaan kedua betina itu, ia melompat maju untuk memisah mereka sambil membentak, berhenti, jangan berkelahi lagi baju atas lehwi terobek sehingga dadanya setengah tersingkap, keadaannya agak runyam, ia tuding Long Giyok dan memaki dengan napas terengah, perempuan hina, lihat saja nanti, bila cengcu pulang berarti pula tiba ajalmu habis itu ia mengentak kaki terus berlari ke wis matamu sana. Long Giyok menutup pipahannya dengan gaunnya yang robek, lalu balas memaki, Sunda busuk, kalau berani janganlah lari, ayolah kita tentukan siapa yang akan mampus pada saat itulah mendadak Loko Ankeh muncul di situ, ucapnya. Dengan tertawa, sudahlah kalian sudah cukup berkelahi dan saling caci maki, sekarang bolehlah pulang ke kamar masing-masing untuk istirahat, seketika Long Giyok mewek-mewek, katanya, silakan Loko Ankeh memberi keadilan, hamba hendak menolong liapuisu dan sengaja menyebut sesuatu nama tempat, tapi si perempuan hina lehwi itu berani memfitnahku, katanya hamba bersekongkol dengan musuh, coba siapa yang terima dituduh demikian ah, sudahlah, itu cuma salah paham saja, setelah jelas persoalannya anggaplah selesai dan jangan bicara lagi, kata Loko Ankeh dengan tertawa. Namun Long Giyok masih penasaran, katanya, hamba tidak mau tinggal bersama lagi dengan dia, harap Loko Ankeh mengantarku kembali ke Cui Cikiong saja, wah, mana bisa, jawab Loko Ankeh sambil menggeleng. Cui Cikiong sudah tertutup rapat, tidak dapat lagi masuk ke sana, masa engkau tak dapat membukanya? Tanya Long Giyok. Tidak, tidak bisa, kembali Loko Ankeh menggeleng kepala. Sebab apa? Tanya Long Giyok. Sebab aku pun tidak tahu di mana letak alat tutup bukannya, kata Loko Ankeh. Wah, lantas siapa yang tahu? Hanya Ceng Cikiong sendiri yang tahu. Long Giyok berpaling dan tanya liap Syonggiam, liap Wisu, apakah engkau tahu liap Syonggiam menggeleng sambil tersenyum getir? Maaf, malahan bagaimana bentuk Cui Cikiong saja sampai saat ini aku tidak tahu. Long Giyok berlagak gemas, ucapnya dengan manja, jika begitu, suruh dia pindah, aku tidak sudi tinggal sekamar dengan dia, untuk ini bisa kuatur, kata Loko Ankeh. Kamar kosong di Wismatamu itu sangat banyak, biarlah kalian tinggal terpisah saja, malam sudah tiba, cahaya lampu di Liong Coan Ceng terang-benderang seru pas siang, peronde mondar-mandir terus berkeliling menyusuri panar tembok tanpa berhenti, tampaknya biarpun seekor tikus saja yang menyusup ke dalam perkampungan juga pasti akan kepergok. Tapi belum lagi tengah malam Kiong Susing Santiantik sudah berada di Wisma Tamu Liong Coan Ceng. Ia mengenakan baju centeng Liong Coan Ceng dan membawa bendeh, dengan lagak peronda ia masuk ke Wisma itu. Setiba di luar kamar Long Giyok, ia mengetuk pintu. Saat itu Long Giyok sedang bicara dengan Liong Net Hiong dari balik dinding, ia terkejut demi mendengar suara ketukan pintu, cepat ia tanya, siapa aku jawab Tiantik dengan suara tertahan. Mengenali suara Santiantik itu, cepat Long Giyok membukakan pintu, gesisnya. Cepat masuk. Dengan senyum di kulung Santiantik menyusup ke dalam kamar. Setelah merapatkan pintu kamar, Long Giyok melihat dandanan Santiantik itu, ucapnya dengan kejut dan girang, apakah kedatanganmu tidak kepergok orang ada, tutur Tiantik. Beberapa kali aku dipergoki orang, malahan dua kali di antaranya aku diajak bicara, dari mana timbul gagasanmu untuk menyamar sebagai peronda tanya Long Giyok dengan tertawa geli. Perlahan Tiantik menaruh bendeh dan angkat pundak, jawabnya, kecuali Carrie ini tiada jalan lain lagi untuk menyusup ke dalam perkampungan ini, segera ia menarik Long Giyok dan dipeluknya, diciumnya mesra sekali pada pipinya, lalu bertanya, dan di mana Leong Itiong Lang Giyok menuding sebelah dinding, jawabnya lirih, di kamar sebelah, baru saja aku berunding dengan dia bagaimana tindakan selanjutnya, tak terduga engkau lantas muncul, ia membawa Tiantik ke samping kanan tempat tidur dan berjongkok, ia tuding sebuah liang kecil di pojok ginding, dari liang itulah dia mengadakan pembicaraan dengan Leong Itiong. Leong Hiap, ini Santai Hiap sudah datang seru Long Giyok. Ya, sudah ku dengar, jawab Leong Itiong di kamar sebelah. Santiantik tertawa, katanya, Leong Itiong, bikin susah padamu ya ah, tidak apa-apa, kata Leong Itiong. Pagi tadi aku bersembunyi di dalam hutan di belakang kampung, tutur Santiantik, kulihat Wikit Tiu menyamar sebagai saudagar dan diam dia mengeloyor keluar kampung melalui pintu belakang, telah ku kuntit dia setian jauhnya, lalu ku putar balik ke sini, sekarang sangat mungkin dia sudah berada beberapa ratus li jauhnya, marilah kita boleh mulai beraksi, tapi Wikit Tiu telah menutup Cui Cikiong, konon selain dia tiada orang lain yang mampu membuka istana kristal di bawah tanah itu, kata Leong Itiong. Kukira ada satu orang dapat membuka Cui Cikiong, ujar Tiantik. Siapa tanya Leong Itiong? Loko Ankeh, kata Tiantik. Menurut Nona Long Giyok, siang tadi dia sudah coba tanya kepadanya, Loko Ankeh itu menyatakan tidak tahu Kere buka tutup Cui Cikiong itu, ya, tentu saja ia tidak mau bicara terus terang kepada sembarangan orang, ujar Tiantik dengan tertawa. Jika begitu, umpamakan dia paham Kere buka tutup Cui Cikiong, lalu Kere bagaimana kita akan bertindak tanya Itiong. Dapat kita menculik dia ke sini dan memaksa dia. membukakan pintu Cui Cikiong, Wah, Kere ini kurang baik, ujar Itiong. Tampaknya dia sangat setia terhadap Puli Cikiong, bila mana dia tidak mau mengaku biarpun dibunuh sekalipun, kan juga tidak ada untungnya bagi kita. Maka sebaiknya kita mencari akal untuk memancingnya agar secara sukarlah dia mau membuka Cui Cikiong, jika ingin memancing dia membukakan Cui Cikiong tanpa dipaksa, kukira ada satu kere, kata Tiantik, yaitu dibikin seakan-akan di dalam Cui Cikiong terjadi sesuatu, tentu dia akan membuka pintu istana itu untuk memeriksanya. Tapi dengan kere bagaimana supaya dia mengira telah terjadi sesuatu di dalam Cui Cikiong aku ada akal, kata Itiong. Cuma tidak tahu dapat dilaksanakan atau tidak, coba uraikan, pintat Tiantik. Di dalam Wisma ini masih tinggal seorang nona bernama Lehui, Tuturit Hiong. Ia sengaja dikirim oleh Wikit Yu untuk menemani nona Long Giyok, sekarang dia tinggal di kamar nomor 3 seram di barat, San Tiantik melengat, tukasnya, jika dia disuruh menemani Long Giyok mengapa mereka tidak tinggal bersama sebab siang tadi telah terjadi perkara, boleh kau minta nona Long Giyok menceritakan apa yang terjadi siang tadi, kata Itiong. Memangnya apa yang terjadi segera Tiantik berpaling dan tanya Long Giyok. Maka berceritalah Long Giyok tentang datangnya Song Go Ampo, Koh Ting To Jin, dan Kim Kong Tai Su serta dilabraknya ketujuh jago andalan Leong Cho An Cheng itu. Oh, bisa terjadi demikian, ucap Tiantik dengan kening berkernyit. Jika dia menuduh kau bersekongkol dengan musuh luar, maka mutlak kau tidak dapat tinggal lagi di sini, hamba memang tidak ingin tinggal lagi di sini, sekarang justru ingin ku tahu apakah Hengka Sudi membawa pergi deriku atau tidak, kata Long Giyok. San Tiantik tertawa sambil menepuk bahu si nona, katanya, jangan khawatir, jika aku tidak mau membawa kabur dirimu, tentu malam ini aku tidak datang lagi ke sini, lalu ia bicara terhadap Leong Nithiong di kamar sebelah, eh, tadi kau bilang ada akal, coba jelaskan akalmu itu, Leong Nithiong lantas menguraikan rencananya. Tiantik manggut-manggut, ucapnya dengan tertawa, eh, HM, tidak jelek akalmu ini, aku setuju, segera ia berbangkit, diambil lagi benda tadi lalu membuka pintu kamar, ia melongo keluar, setelah yakin tidak ada orang di luar barulah ia menyelingap keluar dan menuju ke kamar di Serambi Barat. Setelah memblok ke ujung Serambi, sampailah dia dideretan kamar sebelah barat, dilihatnya ada cahaya lampu di kamar nomor tiga, ia tahu itulah kamar tempat tinggal lewi, segera ia mengetuk pintu. Tapi ketika tangan hampir menyentuh pintu mendadak ia urungkan maksudnya. Sebab pada saat itu juga didengarnya di dalam kamar lewi ada suara orang lelaki. Meski suara sangat lirih, tapi dapat didengarnya dengan jelas, kalimat pertama yang didengarnya berbunyi demikian, coba katakan terus terang, bagaimana diriku dibandingkan Cheng Chu nadanya seperti dua orang yang sedang kelonan dan lagi begituan. Lalu terdengar lewi mengomel, Cis, tidak tahu malu, terdengar si lelaki tertawa bangor dan berucap pula, jika tidak kau katakan, biarlah ku pergi saja, pergi-pergi, memangnya ku tahan demikian. Terdengar lewi mengomel pula, baik, ku pergi sekarang. Eh, untuk apa mengganduli diriku lelaki itu bersuara dengan tertawa. Agaknya lewi memukulnya satu kali sambil terkikik, Sudahlah, macam-macam saja engkau ini memangnya kau minta ku bilang apa katakan, bagaimana aku dibandingkan Cheng Chu ujar si lelaki. Kembali lewi seperti memukulnya sekali lagi sambil mengomel, Cis, begituan saja masa disebut-sebut, sudah tentu engkau lebih perkasa. Agaknya lewi itu sangat senang, terdengar tertawanya mengakap. S-S-S-T, jangan keras-keras, bila didengar Long Giyokan bisa celaka, cepat lewi mendesis. Jangan khawatir, siang tadi ia berkelahi denganmu, sekarang tidak nanti dia mencarimu, bukan mustahil dia mengintip gerak geriku, kata lewi. Tidak, saat ini mungkin dia juga lagi sibuk seperti dirimu, sedang curi makan, mana ada waktu untuk mengintip dirimu segala sungguh mengemaskan, dia memang benar bersekongkol dengan musuh luar, tapi kalian justru tidak percaya, kata lewi. Tanpa sesuatu bukti, kan tidak enak menangkapnya begitu saja, ujar si lelaki. Lewi berpikir sejenak, lalu berkata pula, cuma, mungkin, ai, tidak perlu lagi kita membicarakan dia. Sekarang ingin ku tanya padamu, apakah engkau benar-benar suka padaku, mengapa tidak? Masa perlu ku katakan lagi jawab si lelaki. Lantaran rindu padamu, setiap hari aku tidak dapat tidurnya, makan pun tidak nafsu, sungguh susah, jika begitu, ayolah kita minggat saja. minggat lelaki itu seperti terperanjat. Minggat kemana-mana pun jadi, ujar lewi. Pendek kata, kita kawin dan minggat dari sini untuk hidup layak di tempat lain, agaknya lelaki itu menjadi ragu, katanya dengan gelagapan. Wah, ini, ini, ini apa desak lewi? Masa kau takut? Huh, pengecut. Memangnya kau dapat ikut wikit tiul selama hidup. Kebaikan apa yang diberikannya kepadamu tapi bila mana cengcu mengetahui kita minggat bersama, mana dia mau tinggal diam, ke ujung langit pun kita akan diuber, sungguh bodoh engkau ini, ujar lewi. Kita akan dapat kabur sejauh-jauhnya, kemana dia akan mencari kita tampaknya lelaki itu masih ragu, tapi kukira, kukira, urusan ini harus kupikirkan dulu, tidak perlu banyak pikir, kalau mau, sekarang juga kita angkat kaki kata lewi. Wah, ini, ini, kenapa? Kau tidak ingin meninggalkan wikit tiul? Atau memang tidak suka padaku? ti, tidak, lelaki itu gelagapan. Kalau tidak, mengapa kau sanksi dan perlu pikir apalagi ujar lewi? Ingin ku katakan padamu, setelah engkau berhubungan denganku, bila diketahui wikit tiul, mungkin, baik, baik, boleh kita angkat kaki, cepat lelaki itu menukas. Cuma, bagaimana kalau berangkat dua hari lagi, tidak bisa, bukan mustahil wikit tiul bisa putar balik mendadak, biarlah malam ini juga kita angkat kaki. Ai, kenapa terburu-buru amat ujar lelaki itu? Betapapun ku ingin lekas meninggalkan tempat seperti neraka ini, kata lewi. Jika begitu, biarlah ku kembali ke kamar dan berbenah seperlunya, hendaknya kau pun bersiap-siap, kata lelaki itu. Baik, ku tunggu di sini, ujar lewi. Sampai di sini, Tian Tik tahu orang itu selekasnya akan keluar, cepat ia menyurut mundur dan sembunyi di suatu pojokan yang gelap. Benarlah, selang sejenak, pintu kamar dibuka perlahan, seorang berbaju hijau menyelingap keluar dengan tingkah serupa maling khawatir kepergok. Dia ternyata satu di antara ketujuh jagob pengawal Leong Cho An Cheng, yaitu Kim Soh Bun. Setelah celingukan kian kemari dan melihat sekelilingnya tidak ada orang, cepat orang itu berlari keluar wis matamu. San Tiantik bersembunyi tanpa bergerak, diam-diam ia merasa geli, pikirnya, sungguh sangat kebetulan, aku tidak perlu turun tangan lagi, sedang berpikir, dilihatnya Long Giok muncul dari pengkolan seram di sana, ia tahu si nona ingin melihatnya sudah berhasil atau tidak, segera ia menongol dan memberi tanda padanya sambil mendesis, SSST, di sini, Long Giok merasa bingung melihat Tiantik sembunyi di situ, cepat ia lari ke sini dan bertanya dengan suara tertahan, kenapa engkau tidak turun tangan? Tidak perlu lagi, sebentar juga dia akan minggat bersama Kim Soh Bun, tutur Tiantik dengan suara lirih. Kenapa bisa begitu tanya Long Giok dengan tidak mengerti? Begitu ku sampai di luar kamarnya lantes ku dengar suara seorang lelaki sedang bicara di dalam kamar, lalu Santiantik menceritakan apa yang didengar dan dilihatnya tadi. Hektometer, dasar perempuan bejat, jengek Long Giok. Tadinya ku kira dia benar-benar setia kepada Wiki Tiu, tak taunya dia juga seekor kucing rakus, dalam hal ini, ku kira kau tidak dapat mengejek dia, ujar Tiantik dengan tertawa. Sebab dia serupa denganmu, tidak suka kepada seorang kakek loyo yang tidak mampu apa-apa meski banyak dubitnya, lantas, apakah Kim Soh Bun berjanji akan membawa minggat biatannya Long Giok? Ya, makanya kita tidak perlu turun tangan lagi, jawab Tiantik. Sebentar bila mereka sudah pergi barulah kita bertindak menurut rencana, jika begitu, biar ku beritahukan kepada Liong Hiap, kata Long Giok. Dia merasa khawatir akan dirimu karena sekian lama engkau berangkat dan belum lagi kembali, habis bicara ia terus berlari pergi. Tidak lama kemudian ia sudah kembali dengan membawa Liong Net Hiong. Baru saja mereka bertiga berjongkok di tempat gelap itu. Segera terlihat Kim Soh Bun masuk lagi ke halaman situ, pada bahunya menyandang sebuah ransel, melihat gelagatnya dia memang benar-benar hendak minggat bersama Lehui. Terlihat dia menuju ke kamar Lehui, setiba di luar kamar, perlahan ia mengetuk tiga kali, segera pintu kamar dibuka dan Lehui muncul dengan dandanan yang siap untuk berangkat. Apakah tidak dilihat orang terdengar Lehui bertanya dengan suara tertahan? Tidak, Kim Soh Bun menggeleng. Penjagaan kan sangat ketat tanya Lehui pula. Tidak apa, yang dinas jaga malam ini adalah Ho Jing Peng, asal tidak dilihat dia, centeng yang lain pasti tidak berani menegur kita, ujar Kim Soh Bun. Sekarang Ho Jing Peng berada di mana tanya Lehui. Agaknya sedang mengontrol di sebelah kiri perkampungan sana, mari kita keluar melalui sebelah kanan, pasti aman, ajak Kim Soh Bun. Segera Lehui mendahului melangkah, katanya, baik, mari berangkat Kim Soh Bun memandang ransel yang dibawa Lehui, tanyanya dengan tertawa, apa saja yang kau bawa beberapa potong baju, ada lagi beberapa barang berharga pemberian wiki tiu, tutur Lehui. Jika demikian, jadi sesungguhnya sudah lama engkau siap-siap meninggalkan Cheng Chu, kata Kim Soh Bun dengan tersenyum. Memang, jawab Lehui. Pagi tadi waktu ia tanya pada ku mau keluar untuk menemani Langger Hyok atau tidak, ku pikir inilah kesempatan baik yang sukar dicari, maka dianggiam ku bawa keluar sekalian barang simpananku ini, kira-kira berharga berapa tanya Kim Soh Bun pula. Jika diuangkan, sedikitnya bernilai satu laksatahil perak, sedikitnya cukup untuk hidup nikmat selama beberapa tahun bagi kita, baiklah, ayo cepat, ajak Kim Soh Bun, tampaknya dia sangat senang. Begitulah kedua orang lantas mengeluyur keluar wis matamu itu melalui pintu belakang dan menghindari pos pengawas rahasia, akhirnya dapatlah mereka kabur meninggalkan Leong Cho An Cheng. San Tiantik, Long Gyok, dan Leong Net Hyok bersembunyi pula sekian lama di tempat gelap, di taksi Lehui berdua tentu sudah meninggalkan Leong Cho An Cheng dengan selamat barulah mereka menyusup masuk ke kamar Lehui. Tampaknya orang Shikim itu bukan manusia baik-baik, ujar Long Gyok, ku kira nasib Lehui akhirnya pasti sengsara jika mengikuti kemauan orang Shikim itu, betul, keparat itu seperti sangat memerhatikan harta benda yang dibawa Lehui, kata Tiantik. Tampaknya dia memang tidak mengandung niat baik, bagi Lehui boleh diibaratkan orang yang kelaparan terpaksa tidak dapat memilih makanan, kata Yit Hiong dengan tertawa. Sungguh aku ikut penasaran bagi Wikitiu. Percuma dia menguasai harta sebesar ini, kenyataannya tidak pernah mendapatkan kesetiaan perempuannya, Long Gyok melototinya sekejap, omelnya, sengaja kau caci maki diriku yao, tidak, bukan, cepat Yit Hiong menyangkal. Maksudku, bila seorang lelaki ingin disukai orang perempuan, maka selain kekayaan masih perlu tersedia barang lain, tapi sebabnya ku ingin meninggalkan dia, dasar pertimbanganku adalah karena perbuatannya yang melampaui batas, sebab kami tidak dipandangnya sebagai manusia, kata Long Gyok. Sudahlah, bekerja lebih dulu, kata Tiantik. Adakah alat tulis di sini? Kukira ada, akan ku cari, ujar Long Gyok. Ia mencari sebentar, akhirnya dari sebuah laci dapat ditemukan alat tulis lengkap, segera ia menuang air pada tatakan tinta dan mulai menggosok tinta bak. Melihat tinta sudah siap, San Tiantik tanya Leong, Ed Hiong, kira bagaimana menulisnya apakah Lehwi pandai membaca tanya Ed Hiong? Tidak terlalu pandai, tutur Long Gyok. Jika begitu, tulis saja yang sederhana, jangan pakai bahasa tinggi, supaya mudah dipahami mereka, ujar Ed Hiong. Coba kau katakan, akan ku tuliskan, selalong Gyok. Baik, kata Ed Hiong. Lebih dulu kau tulis saja tiga huruf, wikitiu, Long Gyok menurut, ia tulis ketiga huruf itu di atas sehelai kertas putih, lalu berucap, lalu, tulis saja, kata Ed Hiong. Setelah ku pertimbangkan, aku merasa tidak dapat menghabiskan masa mudaku di tanganmu, maka ku putuskan untuk minggat bersama Kim Sohbun, berbareng itu kami membawa pergi juga Hui Gyok Koan, sebab ia bilang bila kami mau menyelamatkan jiwanya, dia mau memberikan lima laksatah hilperak padaku. Menyesal sekali terpaksa harus mengkhianatimu, harap maaf, Long Gyok menulis semuanya seperti apa yang disebut Leong Mit Hiong itu, akhirnya bertanya. Lantas apalagi sudah cukup, Ujar Ed Hiong dengan tertawa. Beri saja nama Lehwi sebagai tanda tulisannya, kembali Long Gyok membubungi nama Lehwi sebagai penulis surat itu, katanya dengan tertawa, wikitiu kenal tulisan Lehoi, jika surat ini dibacanya tentu dia tahu akulah yang menulis, tidak menjadi soal, Ujar Ed Hiong. Surat ini sengaja supaya dibaca oleh Loko Ankeh dan bukan ditujukan kepada wikitiu, jika Loko Ankeh tahu kera buka tutup Cui Cikiong, setelah membaca surat ini tentu segera ia akan masuk ke Cui Cikiong untuk memeriksa keadaan di sana, tutur Santiantik. Bila mana dia tidak masuk ke Cui Cikiong akan terbukti bahwa dia memang benar tidak paham buka tutup istana kristal itu. Lalu bagaimana bila benar dia memang tidak tahu kera membuka Cui Cikiong, tanya Long Gyok. Jika betul begitu, biarlah kita mencari akal lain lagi, kata Ed Hiong. Sekarang boleh kau pergi melapor kepada Loko Ankeh tentang minggatnya Lehwi, kalian akan sembunyi di mana tanya Long Gyok. Biarlah kami sembunyi di tempat tadi saja, kata Ed Hiong. Long Gyok mengangguk, ia taruh surat yang baru ditulisnya itu di atas meja, lalu keluar kamar menuju ismatamu. Langsung ia menuju ke halaman dalam sana, sampai di luar sebuah kamar segera ia mengetuk pintu sambil berteriak, Loko Ankeh, Loko Ankeh terdengar bunyi keriang-keriut tempat tidur di dalam kamar, lalu suara Loko Ankeh bertanya, siapa itu aku, Long Gyok, lekas buka pintu, Loko Ankeh buru-buru Loko Ankeh memakai baju dan turun dari tempat tidurnya untuk membuka pintu kamar, tanyanya dengan heran, ada urusan apa? Long Gyok berlagak gugup, serunya, wah, celaka. Lekas Loko Ankeh memeriksa ke sana sembari bicara ia tarik tangan orang tua itu terus diajak lari ke wis matamu. Tentu saja Loko Ankeh merasa bingung, tanyanya, sesungguhnya ada urusan apa? Sambil menyeretnya berlari Long Gyok menjawab, Lekwi minggat bersama orang Loko Ankeh terkejut, serunya, hah, dia minggat bersama orang? Minggat bersama siapa? Kim Sohbun jawab Long Gyok. Hah, masa Loko Ankeh melengat. Tadi sebelum tidur masih sempat kulihat Kim Sohbun di luar sana, tapi benar-benar dia telah minggat bersama Lekwi, kata Long Gyok. Lantaran tidak dapat tidur, ingin ku jenguk dia, siapa tahu begitu kemasuk ke kamarnya, keadaan kosong melompong, hanya di atas meja kulihat ada sehelai surat, apa yang ditulisnya di situ tanya Loko Ankeh cepat. Silakan Loko Ankeh membacanya sendiri nanti, ujar Long Gyok. Ia tarik orang tua itu masuk ke Wisma dengan tergesa-gesa, sampai di kamar Lekwi, ia tunjuk surat di atas meja dan berkata, nah, lihat, itulah surat yang ditinggalkannya, Loko Ankeh mengambil surat itu dan dibaca, seketik air mukanya berubah hebat, serunya sambil mengentak kaki, wah, celaka lekas suruh para jago pengawal mengejar mereka, bisa jadi mereka belum terlalu jauh, kata Long Gyok. Tangan Loko Ankeh tampak gemetar, ucapnya dengan khawatir, wah, sungguh berani mereka, Hui Gyok An juga dibawa lari mereka, urusan bisa runyam. Makanya jangan tertunda-tunda lagi, lekas suruh liap wisu dan lain-lain mengejar mereka, juga perlu lekas periksa keadaan Cui Cik Yong, mungkin Lik Cuber Lima juga mengalami nasib malang dikerjai mereka, seru Long Gyok. Betul, kata Loko Ankeh. Boleh kau tunggu di sini, segera ku kembali kemari, habis berkata ia terus berlari pergi. Melihat orang tua itu sudah pergi, Long Gyok tersenyum, ia duduk di dalam kamar dan menunggu dengan tenang. Selang tak lama, terdengar suara orang lari di luar kamar, nyata Loko Ankeh sudah kembali. Cepat Long Gyok berbangkit dan tanya, bagaimana sudah ku minta liap wisu dan lain-lain mengejar mereka, tutur Loko Ankeh. Semoga mereka dapat tersusul dan dibawa kembali ke sini, kan sekarang hendaknya kita coba periksa keadaan di Cui Cik Yong, usul Long Gyok. Sungguh sangat ku khawatirkan nasib Lik Cuber Lima, bisa jadi mereka telah dibunuh perempuan bejat lehui dan gendaknya itu, Loko Ankeh mengangguk. Baiklah, alat tutup bukannya terletak di kamar Ceng Ciu, boleh kau ikut padaku. Long Gyok lantas ikut orang tua itu keluar kamar dan buru-buru meninggalkan wis matamu, sampai di luar kamar Lik Ciu, Loko Ankeh mengeluarkan kunci untuk membuka gembok, lalu membuka pintu. Di dalam kamar tidak ada lampu, keadaan sangat gelap. Gelap amat, apakah tidak perlu memasang lampu tanya Long Gyok? Tidak perlu, kata Loko Ankeh. Ia mendekati sebuah lemari buku, entah di mana ia merabah, lalu terdengar serentetan suara krak-krak, lemari buku itu bergeser perlahan dan tertampaklah sebuah pintu rahasia. Kiranya lemari buku itu sendiri merupakan daun pintu, Kero merancangnya sungguh sangat bagus. Loko Ankeh masuk ke dalam, entah di mana ia merabah dan menekan lagi beberapa kali, lalu keluar dan berkata pula, sudah, cukup kita masuk dari mana tanya Long Gyok. Loko Ankeh menekan tombol sehingga lemari buku itu bergeser ke tempat semula, lalu menjawab, masuk dari sini juga bisa, tapi harus menembus beberapa tempat yang terpasang pesawat rahasia, maka kukira masuk melalui wisma tamu saja lebih leluasa, habis berkata ia terus lari keluar diikuti Long Gyok, mereka berlari kembali ke wisma tamu. Setelah berada di kamar sendiri, Loko Ankeh mendahului menuju ke sebelah kanan tempat tidur, ia mengetuk tiga kali di dinding kamar, kontan dinding itu bergerak membuka ke atas dengan perlahan. Tanpa menunggu dinding itu terbuka seluruhnya, segera Loko Ankeh menyusup ke sana. Cepat Long Gyok menyusul ke situ, serunya mendadak, Loko Ankeh orang tua itu melengat, jawabnya sambil berhenti dan menoleh, ada apa baru selesai kata apa terucap, tahu-tahu hiat tuh bagian dadanya sudah tertutup oleh Long Gyok, kontan ia jatuh terjengkang dan tidak sadarkan diri. Baru saja ia hendak keluar untuk memanggil Santiantik dan Liong Net Hiong, ternyata kedua orang itu sudah mendahului masuk ke kamarnya, dengan tertawa Long Gyok lantas berseru, lekas kemari, sudah berhasil kurobohkan diakau bunuh dia, tanya Santiantik dengan tertawa. Tidak, hanya ku tutup hiat tuh pingsannya, hendaknya kau seret keluar, kata Long Gyok. Segera Santiantik menyusup ke lorong rahasia dan menyeret keluar Loko Ankeh serta didorong ke kolong ranjang, katanya, baiklah, sekarang lekas kita turun ke sana, ketiga orang lantas menuruni tangga batu lorong rahasia itu, tetap Long Gyok yang menjadi petunjuk jalan, sepanjang jalan ia membuka beberapa pintu rahasia dan akhirnya masuk ke dalam kamar yang biasa dipakai Long Gyok. Kamar ini sudah pernah dimasuki sekali oleh Santiantik dan Liong Net Hiong, maka keindahan pepajangan di dalam kamar tidak lagi mengherankan mereka, dengan suara tertahan Itiong lantas berkata, saat ini sudah menjelang tengah malam, mungkin mereka sudah sama tidur, tidak tentu, kata Long Gyok. Kami bertujuh sudah lama. Berdiam di Cui Cik Long ini, sudah terbiasa hidup tanpa perbedaan siang atau malam, sering kami siang tidur dan malam bekerja, di antara kalian bertujuh, ilmu silat siapa yang paling tinggi tanya Santiantik. Licu, tutur Long Gyok. Aku dan Lehwi kira-kira sama kuat, selebihnya seperti Hiyangkun, Hai Moai, dan lain-lain tidak masuk hitungan, hanya bisa main beberapa jurus yang tidak ada artinya, jika begitu kita tidak perlu khawatir lagi, ujar Tiantik. Ayolah kita masuk saja, sembari bicara ia terus membuka pintu batu yang menembus ke Cui Cik Long itu. Begitu pintu terbuka, di mana Metu memandang tertampaklah pemandangan kolam renang berbentuk bundar istana kristal yang menakjubkan, kelihatan Licu berlima sedang berendam di tengah kolam dengan telanjang bulat. Dengan tenang mereka berendam di dalam air kolam yang jernih sehingga tubuh mereka yang putih bersih laksana salju terlihat jelas, tapi ketika mereka mengetahui kemunculan Santiantik bertiga secara mendadak, seketika mereka gugup dan ribut, semuanya menjerit kaget dengan pelabakan. Santiantik berkeplok tertawa, katanya, jangan takut, para nona, kami tidak bermaksud jahat kepada kalian. Licu menghambur-hamburkan air kepadanya sambil berteriak, keluar. Keluar semua Tiantik menyurut mundur dua langkah sambil tertawa. Hahaha, ada apa? Memangnya kalian malu segala. Sudahlah, kan semalam kau pun bertelanjang bulat ketika menghajar Hwi Giokan dengan cambuk Cheng Chu, lekas kemari teriak Licu. Long Giok makan dalam bela luar, dia membawa musuh ke sini jangan berteriak lagi, tidak ada gunanya, ucap Tiantik dengan tertawa. Saat ini sedikitnya Wikitil sudah berada beberapa ratus lijauhnya, mana mungkin suaramu didengar olehnya, air muka Licu berubah menjadi pucat sekali, ia berpaling dan membentak Long Giok, sungguh terlalu engkau ini, Long Giok. Betapa sayang Cheng Chu kepadamu, tapi kau malah membawa musuh masuk ke Chuwi Ciklong ini, apakah kau, dengan tenang Lang Giok menjawab dengan tertawa, Enci Licu, soalnya aku sudah terlalu bosan dengan kehidupan gelap di Chuwi Ciklong ini, sebab itulah sudah ku putuskan untuk meninggalkan Wikitiu, hal ini kan tidak membuat susah dan merugikanmu, buat apa kau marah-marah padaku jika kau mau pergi boleh lekas pergi, mengapa kau bawa orang luar masuk ke sini teriak Licu dengan gusar. Santai Hiap dan Liong Hiap ingin membawa serta Wigio Koan, sedangkan aku sudah rela ikut Santai Hiap, maka, apa katamu? Kalian hendak membawa lari Wigio Koan teriak Licu? Betul, jawab Lang Giok dengan tersenyum. Metelic Chu mendelik, teriaknya dengan dengis, barangkalikah sudah bosan hidup? Maka, tidak, justru aku ingin hidup lebih lama dengan bahagia, potong Long Giok. Masakah sudah lupa betapa luas dan indahnya dunia di luar? Kalau ingin hidup bahagia harus meninggalkan neraka seperti ini. Sedangkan membawa pergi Wigio Koan akan dapat mendatangkan kekayaan bagiku, Hektometer, jangan mimpi, jengek Licu. Bila Cheng Chu pulang, mustahil kulitmu takkan dibesetnya Long Giok terkikik sambil sebelah tangan merangkul bahu Santianti, ucapnya, jangan kau gerta aku dengan nama Wigitiu, tiada sekitikpun dia mampu menandingi Santai Hiap ini, apa yang ingin dia lakukan terhadapku masih harus permisi dulu kepada Santai Hiap ini. Betul tidak, kakakku sayang betul, jawab Santianti dengan mengangguk dan tertawa. Orang lain tidak berani ku katakan, kalau cuma Wigitiu saja, hah, tidak nanti aku takut, jika betul engkau tidak takut, mengapa kalian baru masuk ke sini untuk mengganggu kami pada waktu Cheng Chu pergi, kata Lic Chu. Bilakah kami mengganggu kalian jawab Tianti. Kalian boleh terus mandi sepuasmu, tidak nanti kami mengganggu seujung bulu Roma kalian, sampai di sini ia berpaling dan tanya Long Giok, Hui Giokan terkurung di kamar mana Long Giok menudin ke depan dan menjawab, di kamar rahasia sana, akan ku bawamu ke sana. Santianti lantas berkata kepada Liong Hethiong, Liong Laut Te, hendaknya engkau tinggal di sini dan mengawasi mereka, akan ku tolong keluar orang Shi Hui itu, Ithiong mengangguk, jawabnya dengan tertawa, baik, silakan pergi, Tianti dan Long Giok lantas mengitar kolam mandi itu menuju ke sebuah pintu kamar yang terletak di seberang sana. Sekejap kemudian mereka sudah menghilang di balik pintu itu. Lic Chu dan keempat kawannya hanya menyaksikan mereka masuk ke sana untuk menolong Hui Giokan tanpa bisa bertindak apa-apa, maklum, mereka telanjang bulat, mereka tidak berani keluar dari kolam mandi. Meski watak Liong Hethiong bengal dan sudah biasa main perempuan, tapi menghadapi lima gadis cantik telanjang bulat demikian, tidak urung merasa kikuk juga, maka ia berlagak mendongak dan tidak berani banyak memandang mereka. Hei, bolahkah kami naik ke situ dan memakai baju? Tanya Lic Chu tiba-tiba. Tidak, tidak boleh jawab Hui Giokan sambil tetap menengadah. Hektometer, kira kalian ini sungguh terlalu kotor, Omel Lic Chu. Masa kotor? Kan kami tidak pernah memaksa kalian membuka baju dan tindakan lain. Jawab Hui Giokan dengan tertawa. Hektometer, memangnya kau kira tanpa baju kami tidak berani naik ke atas jengek Lic Chu. Jika kalian tidak takut malu, dengan sendirinya boleh kalian naik ke sini, ujar It Hiong. Cuma ingin ku peringatkan kalian, aku Liong It Hiong bukanlah lelaki yang mudah kasihan kepada orang perempuan, maksudmu, bila kami naik atas lantas akan kau bunuh? Tanya Lic Chu. Ya, sangat mungkin, jawab It Hiong. Aku justru tidak percaya, ucap Lic Chu. Ayo para kawan, mari kita naik ke sana dan coba menempurnya, habis bicara serentak ia mendahului berdiri. Tentu saja Lic Chu terkejut, cepat ia melolos pedang pandak Siow Hai Jong, bentaknya, berhenti. Barang siapa berani naik ke sini, segera ku beri sekali tusukan, melihat sikapnya yang bengis, Lic Chu terkikik-kikik, serunya, coba lihat, para kawan, dia ketakutan sembelari bicara, dengan tubuh telanjang ia terus melangkah maju dan menuju ke tepi kolam. Serentak Hiang Kun dan Hui Hang berempat juga berdiri dan mendekati tepi kolam dengan langkah berlenggok. Melihat beberapa sosok tubuh yang mulus menggiurkan itu, Metal Yong Nget Hiong serasa berkunang-kunang, napas pun terengah, sekuatnya ia ayun pedang pandak dan berteriak, Bagus, boleh kalian coba naik kemari. Jangan kalian kira orang Silyung ini lelaki sopan, bicara terus terang, sejak kecil aku sudah biasa menghadapi orang perempuan dari berbagai kalangan. Lic Chu mulai melangkah ke atas kolam mandi dan tetap maju ke depan sembari mengeluarkan suara tertawa nyaring, Hihi, bagus sekali jika begitu, aku menjadi ingin belajar kenal denganmu. Sementara itu keempat kawannya juga sudah melangkah keluar kolam dan berdiri menjadi satu baris sehingga mirip pintu angin daging hidup, serentak mereka mendesak maju ke arah Leong Nget Hiong. Sesungguhnya Leong Nget Hiong tidak sampai hati mencederai mereka, tanpa terasa ia menyurut mundur sembari berkawak-kawak, berhenti, jangan coba-coba maju lagi. Awas, pedangku ini tidak kenal ampun kepada siapapun namun Lic Chu seakan-akan sudah nekat, dengan tersenyum ia malah mendesak maju, ucapnya dengan tertawa, silakan turun tangan saja, hamba memang tidak ingin hidup lagi, It Hiong menyurut mundur lagi dua tindak, punggungnya sudah mepek dinding, sudah menghadapi jalan buntu, keruan ia menjadi gugup, berhenti, coba dengarkan dulu Lic Chu lantas berhenti, katanya dengan tersenyum, apa yang hendak kau kaptakan padahal tidak ada sesuatu yang hendak dibicarakan Leong Itiong, tujuannya cuma untuk mengulur waktu saja, melihat orang berhenti melangkah, segera ia simpan kembali pedangnya dan berkata, selamanya kita tidak punya permusuhan apapun, tidak boleh kubunuh kalian. Cuma kalian sungguh terlalu tidak tahu diri, biarlah ku beritahu rasa kepada kalian cakar naga ini baru lenyap suaranya, serentak ke sepuluh jarinya terpentang terus mencakar ke depan. Melihat orang menyimpan kembali pedangnya, Lic Chu mengira anak muda itu tidak jadi pakai kekerasan lagi, sebab itulah cakaran Leong Itiong itu sangat diluar dugaannya. Dalam keadaan gugup tak terpikir olehnya Kera bagaimana harus mengelap atau menangkis, terpaksa ia sambut sedisanya dengan kedua tangan. Namun gerak tangan Leong Itiong sungguh secepat kilat, sekali cengkeram seketika kedua gumpal daging kenyal alias buah dada Lic Chu terpegang, menyusul sebelah kakinya menjegal, kontan Lic Chu disengkelit jatuh terguling, kedua jari Leong Itiong lantas menutup pula ia tu kelumpuhan Lic Chu tertutup dan tidak bisa berkutik lagi. He he, bagaimana sekarang ejek Itiong dengan terkekeh? Kan sudah kukatakan aku sudah terbiasa menghadapi perempuan dari berbagai kalangan, tapi kau tetap tidak mau percaya, lalu ia berpaling dan menatap keempat nona lain dengan sikap garang, bentaknya, nah, siapa lagi yang ingin coba-coba maju pula ke pandayan Hiang Kun berempat memang lebih rendah, mereka hanya mengikuti setiap tindakan Lic Chu saja, sekarang Lic Chu kena direbohkan orang dan tidak bisa berkutik, seketika mereka merasa jari dan sama menyurut mundur dengan ketakutan. Ayo, semuanya masuk kembali ke dalam kolam, bentak Itiong mendadak. Sambil menjerit kaget keempat nona itu sama melompat ke dalam kolam dan meringkuk menjadi satu, tidak ada lagi yang berani berceloteh. Lalu Itiong menjengek terhadap Lic Chu yang menggelepak di lantai, hektometer, di antara kalian bertujuh, kau ini terhitung paling nakal, ku kira perlu ku hajar adat sedikit padamu, muka Lic Chu tampak merah padam dan tidak berani bersuara. Itiong lantas melolos pedang pandak pula, katanya, biarlah ku potong saja rambutmu dulu, wah, jangan teriak Lic Chu gugup dan memohon. Harap ampun, jangan memotong rambutku, jika begitu ku potong hidungmu saja, kata Itiong. Oh, jangan, juga jangan potong hidungku ratat Lic Chu. Hektometer, lantas, kau minta bagian mana yang ku potong jengek Itiong. Jangan, jangan potong manapun, pinta Lic Chu dengan suara gemetar. Hektometer, masa begitu enak jengek Itiong pula. Ku tanggung takkan memusuhi kalian lagi, kata Lic Chu. Dan mau menurut masuk lagi ke kolaman di Itiong menegas. Lic Chu mengiakan. Selagi Itiong hendak membuka hiatu orang, tiba-tiba terlihat Long Jiok keluar sendiri dari kamar sana, segera ia tanya padanya, bagaimana? Kedua kaki orang Si Hui itu terbelanggu, tanpa kunci sukar untuk dibuka, tutur Long Jiok. Maka Santai Hiap menyuruh ku tanya Lic Chu di mana kunci belenggu itu disimpan, kuncinya di bawah Cheng Chu sendiri, kata Lic Chu. Mendadak Itiong meraih rambut Lic Chu dan berlagak hendak memotongnya, tanyanya, coba katakan sekali lagi, kunci disimpan di mana Lic Chu tampak gugup, jawabnya, betul, hamba tidak dusta. Kunci memang benar selalu dibawa sendiri oleh Ngi Ki Tiu, ia khawatir terjadi sesuatu, tidak pernah ia serahkan kunci kepada orang lain, melihat sikapnya yang ketakutan itu, Itiong percaya orang tidak berani dusta, segera ia memberikan pedang pandak Siou Haijong kepada Long Jiok, katanya, pedang ini dapat memotong besi serupa memotong sayur, coba kau bawa kepada Santai Hiap, Long Jiok menerima pedang kecil itu dan putar balik ke kamar rahasia sana. Itiong lantas berjongkok di samping Lic Chu, ucapnya dengan tertawa, usiamu masih muda, wajahmu cantik, mengapa kau tidak mencari seorang suami baik-baik, tapi selalu ikut Wiki Tiu di sini, mulut Lic Chu menjengkit dan menjawab, habis tidak ada lelaki yang menghendaki diriku, ah, masa kata Itiong dengan tertawa. Nona secantik bidadari seperti dirimu ini, jika tidak ada yang mau, maka lelaki di seluruh dunia ini jangan harap lagi akan menemukan perempuan yang cocok, mendadak Lic Chu memberikan lirikan yang bisa bikin semaput setiap lelaki, katanya, jika engkau sudi padaku, ku rela ikut pergi bersamamu, wah, tidak bisa, sebab aku sendiri sudah punya pacar, sahut Itiong dengan tergelak. Dia tentu lebih cantik daripadaku, bukan tanya Lic Chu dengan kecewa. Selisih tidak banyak, antara kalian boleh dikatakan setali tiga uang alias sama kuat, sukar dibedakan mana yang lebih cantik, kata Itiong. Siapa namanya tanya Lic Chu pula? Wah, maaf, tidak dapat ku katakan padamu, jika engkau sudi menerimaku, biarpun menjadi budamu juga aku rela, mau sayang, aku tidak punya rezeki sebesar itu untuk menerima budak semacam dirimu, jawab Itiong sambil menggeleng. Ya sudahlah kalau tidak sudi, ucap Lic Chu sedih. Dan sekarang bolehkah kau buka Hiat Su? hamba Itiong mengangguk, ditetuknya perlahan Hiat Su kelumpuhan si nona, lalu berdiri dan menyurut mundur dua tindak, katanya sambil memberi tanda, nah, lekas masuk lagi ke dalam kolam, Lic Chu tidak berani membangkang, segera ia merangkak masuk lagi ke dalam kolam mandi. Pada saat itulah terlihat San Tiantik dan Long Giok telah keluar dari kamar rahasia tadi dengan membawa Hui Giokan. Kini Hui Giokan sudah berpakaian, cuma keadaannya agak loyo, serupa orang yang habis sakit keras, untuk berjalan saja kelihatan susah. Begitu melihat Lic Chu yang berendam di kolam, seketika macuh Hui Giokan menjadi merah serupa melihat musuh bebu yutan saja, langsung ia hendak terjun ke dalam kolam untuk menghajar nona itu. Namun San Tiantik keburu menariknya sambil berkata, Hei, kau mau apa Hui Giokan mendeliki Lic Chu, ucapnya dengan penuh rasa dendam, perempuan hina ini kemarin telah menghajarku hingga setengah mati, sekarang harus ku bikin perhitungan dengan dia, ah, dia kan cuma melaksanakan tugas atas perintah saja, kata Tiantik dengan tertawa. Jika kau ingin membalas dendam, seharusnya kau cari wiki Tiu, Hektometer, tentu saja akan ku cari wiki Tiu untuk menuntut balas, jengek Hui Giokan. Tapi perempuan hina yang berhati berbisa itu tidak dapat kuampuni, San Tiantik memeganginya erat-erat, ucapnya dengan tertawa, Sudahlah, seorang lelaki gagah tidak nanti berkelahi dengan orang perempuan. Lebih baik kau temui dulu sahabat lama, sembari bicara ia seret Hui Giokan mendekati Liyong Nget. Hiong, selamat berjumpa pula, Hui Cechu, saparit Hiong dengan tertawa. Hui Giokan kelihatan kikuk, katanya sambil menyengir, konon engkau pun ikut berusaha menyelamatkan jiwaku, ah, hanya menyumbang tenaga sekadarnya, jawabit Hiong. Tidak perlu dijelaskan lagi, tujuanmu pasti terletak pada kotak pusaka itu memang betul, kata Yit Hiong. Jika begitu lekas kau pergi ke Chong Bengtu, kalau tidak tentu akan kedahuluan Wiki Tiu, kata Gio Koan. Haha, janganlah bercanda lagi, ucap It Hiong dengan tertawa. Kutahu tidak nanti kau sembunyikan kotak itu di Chong Bengtu, lantaran itulah kami menyelamatkanmu dari tempat Wiki Tiu ini, tapi benar-benar ku sembunyikan kotak itu di Chong Bengtu, kata Gio Koan. It Hiong tertawa dan tidak berbantah lagi dengan dia, ia berpaling dan berkata terhadap Tianti, Santai Hiap, marilah kita berangkat. Santianti mengembalikan pedang pandak tadi, katanya, baik, lebih dulu kita tinggalkan Liong Coan Cheng, kalau ada persoalan boleh diurus belakang, mereka tidak peduli lagi kepada kelima nona yang masih berendam di kolam renang itu, Hui Gio Koan digusur keluar dari istana kristal itu dan kembali ke ruangan depan Wisma Tamu itu melalui lorong rahasia. Lebih dulu Leng Gio memeriksa keluar, lalu masuk lagi dan berkata, di luar sangat tenang, mungkin ketujuh jago pengawal itu belum pulang, mendadak Santianti menutup Hiap, tu kelumpuhan Hui Gio Koan, lalu orang dipanggulnya, katanya, ayo berangkat mereka bertiga terus keluar dari Wisma itu, mereka tidak lagi main sembunyi melainkan berlari dan melompat secara terang-terangan menuju keluar kampung. Seketika terdengarlah suara benda ditabuh dan teriakan orang di sana sini, tangkap maling. Itu dia. Jangan sampai lolos meski riuh ramai suara teriakan dan bunyi benda di sana sini, namun semua itu rupanya cuma untuk menakut-nakuti saja, sampai setian lama tetap tidak kelihatan bayangan seorang pun yang muncul. Melihat gelagatnya, karena ketujuh jago andalan Wikit Tiu itu belum pulang, di dalam kampung sekarang tiada seorang pun yang sanggup merintangi penyetron, sebab itulah tiada seorang pun berani menampakkan diri. Begitulah Tiantik bertiga dapat kabur dari Liong Cho An Cheng tanpa rintangan apapun, langsung mereka kembali ke kota. It Hiong sudah membuka kamar di sebuah hotel, kudanya juga dititipkan di sana, maka dengan persetujuan San Tiantik mereka memutuskan istirahat dulu ke kamar hotel, habis itu baru akan bertindak lebih lanjut. Sementara sudah lewat tengah malam, suasana kota sudah sunyi senyap, ketika sampai di luar hotel, tertampak seorang pelayan sedang mengantuk bersandar meja kasir. It Hiong memberi isyarat kepada Tiantik, dengan langkah berjenci-cinci dia mendahului masuk ke dalam. Lalu San Tiantik dan Long Gio ikut masuk dengan perlahan, pelayan itu masih tidur dan terlena. Mereka terus masuk ke belakang dan masuk ke kamar It Hiong, Tiantik menaruh Hwi Gio Koan di atas ranjang, katanya dengan tertawa, nah, sekarang boleh membangunkan pelayan tadi, It Hiong mengangguk, ia keluar lagi ke depan dan mendorong si pelayan sambil memanggil perlahan, Xiao Jiko, kakak pelayan, bangun, lekas bangun pelayan melonjak bangun dengan kaget, serunya, hah, kiranya Kong Chua sudah pulang? Mengapa pergi sekian lamanya ku pergi mencari kawan, jawab It Hiong, dan baru saja pulang bersama ketiga sahabatku. Apakah kau dapat menyiapkan sedikit makanan bagi kami? Sudah seharian kami tidak makan apa-apa, bagaimana kalau bakmi kuah saja, sederhana dan cepat, tanya pelayan. Baiklah, It Hiong setuju. Boleh segera diantar ke kamarku, ya, ya, akan kuantar secepatnya, jawab si pelayan. Lalu It Hiong kembali ke kamarnya, setelah pintu kamar dirapatkan, dengan tertawa ia berkata, sudah ku minta. Pelayan membuatkan bakmi, sehabis makan mulahlah kita berangkat, kemana? Tanya Tiantik dengan tersenyum. Kemana lagi, tentu saja pergi mengambil kotak itu. Kau tahu tempat sembunyi kotak pusaka itu? Tanya Tiantik. It Hiong menuding Rwigiokkoan yang menggeletak di tempat tidur, katanya, kan dapat tanya dia. Sudah kau tetapkan akan membagi rezeki kotak itu bersamaku. Tanya Tiantik pula. It Hiong menggeleng kepala, jawabnya, tidak. Setelah menemukan kotak itu, boleh kita mencari suatu kera untuk menentukan kalah menang. lagi untuk memastikan kotak itu milik siapa, boleh juga, kata Tiantik. Tidak, kurang baik, tukas Langeriok mendadak. Kenapa kurang baik Tiantik melengak? Hamba mempunyai suatu kera yang terlebih baik, kata Longgiok. Coba jelaskan, kata Tiantik. Begini menurut pendapatku, tutur Longgiok. Jangan lagi kau pikirkan kotak pusaka apa segala, hendaknya segera kau bawa pergi diriku, marilah kita membangun sebuah rumah tangga dan hidup aman tenteram tanpa pusing terhadap. Urusan apapun, wah, mana boleh jadi Tiantik melenggong. Aku sudah bersusah payah, sekarang kotak pusaka itu sudah di depan mata, mana boleh ku tinggalkan begitu saja, kotak itu adalah barang sial, kata Longgiok, barang siapa mendapatkannya segera akan tertimpa malang, maka jangan kau taksir barang itu lagi, agaknya Santiantik tidak menduga Longgiok dapat bicara seperti ini, mau tak mau timbul penilaian lain terhadap si Nona, jawabnya dengan tertawa, kau pikir aku harus melepaskan kotak itu ya, harta bendakan tidak lebih berharga daripada nyawa, Longgiok mengangguk. Hamba tidak peduli apakah engkau kaya atau miskin, yang penting bila engkau benar-benar hidup bersamaku dengan setulus hati, maka kita jangan lagi memikirkan kotak itu dan lekas pergi dari tempat banyak perkara ini, eh, apakah engkau tidak bercanda tanya Tiantik, mau tak mau hati tergelitik juga. Tidak, jawab Longgiok serius. Tiantik garuk-garuk kepala, katanya, biasanya kita tahu orang perempuan paling kemaru harta, tak tersangka engkau justru cuma suka pada orangnya tanpa pikirkan harta benda, sungguh aneh bin ajaib, sama sekali tidak aneh, kata Longgiok. Harta benda sudah banyak kulihat, aku sudah bosan, sedikit pun tidak mengherankanku. Tapi, tapi demi untuk mendapatkan kotak pusaka itu, selama hampir setengah tahun ini aku berusaha dengan susah payah, sekarang kau mintaku lepas tangan begitu saja, kan terlampau penasaran, tidak, sedikit pun tidak perlu penasaran, ucap Longgiok. Oh Tiantik merasa bingung. Umpamanya, jika engkau memang menyukaiku, maka bolehlah ku kaptakan, meski engkau kehilangan kotak pusaka, tapi kan mendapatkan diriku, he he, maksudmu hilang ini dapat itu. Tiantik tertawa. Memangnya bukan begitu, jawab Longgiok dengan tertawa manis. San Tiantik lantas berpaling dan tanya Liong Nethiong, Liong Laute, bagaimana menurut pendapatmu? Aku tidak tahu, itu kan urusan pribadimu dan harus ditentukan olehmu sendiri, jawab Nethiong tertawa. San Tiantik berpikir sejenak, akhirnya ia mengentak kaki dan berseru, ya, sudahlah, dasar aku yang sebal, ketanggor seorang perempuan yang tidak kemarut duit. Ayo berangkat cepat. It Hiong berseru, nanti dulu, santai hiap, makan bakmi dulu kotak pusaka saja. Aku tak mau, untuk apa makan bakmi segala, kata Tiantik dengan tertawa. Ayo, berangkat segera. Ia tarik Longgiok dan diajak melangkah pergi. Tunggu sebentar, teriak It Hiong. Santai hiap melupakan sesuatu, San Tiantik sudah menyeret Longgiok sampai di luar kamar, mendengar ucapan itu, ia merandek, tanyanya sambil menoleh, melupakan apa Liyong It Hiong melolos pedang pandak Siow Haijong dan disodorkan kepada San Tiantik, katanya, ini milikmu, ambil kembali saja Tiantik melenggong, katanya kemudian, eh, apa maksudmu It Hiong serahkan pedang itu pada tangan San Tiantik, katanya, barang ini asalnya memang kepunyaanmu, bukan namun, San Tiantik tampak sangsi. Tidak perlu ragu lagi, kata It Hiong. Bukan barangmu memang tidak perlu kau ambil, tapi pedang ini milikmu, boleh kau bawa pergi saja, akhirnya San Tiantik tertawa, katanya, baik, kau ini memang anak muda yang baik, kalau ada jodoh kelak kita pasti bertemu lagi, habis berucap segera ia melangkah pergi dengan menarik Long Giyok. Tidak lama sesudah mereka berangkat, pelayan datang dengan membawa satu panci bakmi kuah, ia taruh panci di atas meja, lalu tanya It Hiong, suami istri yang baru saja berangkat itukah sahabat Kong Chu? Betul, It Hiong mengangguk. Mengapa terburu-buru, bakmi belum dimakan sudah lantas berangkat mereka bilang tidak lapar, ujar It Hiong dengan tersenyum. Pelayan memandang Hoi Giyokkoan yang meringkuk di tempat tidur, tanyanya dengan terperanjat, Hei, kenapa sahabat Kong Chu ini oh, dia tidak enak badan, masuk angin, jawab It Hiong. Pelayan tidak berani banyak bertanya lagi, ia menyiapkan sumpit dan mangkuk dan alat makan seperlunya, lalu mengundurkan diri. It Hiong menutup pintu kamar, lalu mendekati tempat tidur, ia tepuk Hiatsu Hoi Giyokkoan dan berkata, mari makan bakmi, perlahan Hoi Giyokkoan bangun duduk, katanya dengan tersenyum licik, engkau tidak khawatir aku akan kabur, kau tidak perlu kabur, jawab It Hiong dengan tertawa. Bila kau tidak rela mengaku kalah, habis makan bakmi boleh kita berkelahi lagi, jika aku kalah, aku berjanji selama nyatakan minta kotak pusaka padamu, Hektometer, jangan engkau terlampau percaya kepada kemampuanmu sendiri, Jengek Hwi Giyokkoan. Aku memang sangat percaya atas kemampuanku sendiri, jawab It Hiong. Kalau tidak percaya boleh kita coba-coba, Hwi Giyokkoan tidak bicara pula, ia turun dari tempat tidur dan duduk di depan meja, ia ambil mangkuk untuk mengisi bakmi, dan dimakan dengan lahap. Liyong Net Hiong juga duduk dan makan, keduanya tidak bicara lagi. Sembari makan, otak Hwi Giyokkoan terus bekerja, setelah berpikir sejenak, tiba-tiba ia menghela nafas dan berkata, baiklah, sekarang akan ku katakan di mana ku sembunyikan kotak itu, yaitu di, mendada It Hiong menggoyang tangan dan memotong ucapannya, jangan, tidak perlu kau katakan, Hwi Giyokkoan melengak, masa engkau tidak inginkan kotak itu lagi bukan begitu, kata It Hiong. Habis, soalnya aku tidak ingin menjadi Wiki Tiu kedua, selah It Hiong dengan tersenyum, sebab kalau kau mau menyerahkan kotak itu dengan setulus hati, tentu akan kau bawa ku ke sana. Maka sekarang tidak perlu kau sebutkan tempat sembunyi kota itu, air muka Hwi Giyokkoan agak berubah, ucapnya sambil menyengir, buset, pintar juga kau ini terima kasih atas pujianmu, sahut It Hiong tertawa. Kembali Hwi Giyokkoan menghela nafas, katanya, A.I., sungguh aku tidak mengerti, mengapa engkau berkeras ingin mendapatkan kotak pusaka itu sama sekali tidak ada maksudku hendak mengangkangi kotak. Itu sebagai milikku, jawab It Hiong. Soalnya harus kulaksanakan pesan si Hini yang minta ku bawa kotak itu kecapek pania, A.I., engkau terlalu bodoh, ujar Giyokkoan. It Hiong mengangkat pundak, jawabnya, aku memang suka berbuat hal-hal yang bodoh, banyak urusan di dunia ini kalau tidak dikerjakan oleh orang bodoh akan terasa kurang sempurna. Bahwa engkau melaksanakan tugas sesuai pesan orang, hal ini memang pantas dipuji, kata Giyokkoan. Tapi perlu kau ketahui kotak pusaka itu bukanlah barang milik gembong dari capek pania itu, sebab si Hini juga merampasnya dari orang lain dan hendak membawanya pulang untuk dipersembahkan kepada gembong itu, lantas milik siapakah kotak itu tanya Rit Hiong. Terima kasih telah menonton!